Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kesayangan kita, yaitu Faiz Tugas Kimia. Semoga sobat semua sentiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengulas tentang penginstalan atau instalasi SEB, Safe Exam Browser, yang mana SEB ini digunakan dalam pelaksanaan seleksi PPG yang rencananya akan dilaksanakan berbasis domisili. Kalau sebelum pandemi, seleksi PPG itu berada di sebuah tempat atau di sebuah sekolah yang sarana IT-nya sudah oke. Tapi semenjak PPG Daljab 2021, angkatan 1-4 yang dilaksanakan secara full daring, itu UP, UKMPPG-nya dilaksanakan berbasis domisili. Pun begitu wacananya untuk seleksi PPG berbasis domisili di tahun 2022 ini. Nah, yang perlu dipersiapkan dalam nantinya ujian berbasis domisili, itu tentu saja ada handphone. Handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom, kemudian juga laptop. Laptop yang punya spesifikasi layarnya minimal 10 inci, kemudian pakai sistem operasi Windows 8 32-bit, ataupun boleh juga menggunakan Mac OS versi 10, kemudian RAM-nya 2 GB, minimal punya 10 GB storage, kemudian audionya berfungsi baik, dan juga memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik. Dua-duanya, baik handphone maupun laptop harus didukung dengan koneksi internet yang stabil dan kuota internet minimal 10 GB. Nah, ini foto saya tahun lalu ketika melaksanakan UP, UKMPPG berbasis domisili. Kurang lebih seperti itu tadi gambarannya. Nah, bagaimana untuk instalasi SEB-nya? Yang pertama, kita menuju ke laman kacabenggala.uny.ac.id, garis miring upppg, garis miring. Ini link download-nya. Kita googling, kemudian yang kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa milih misalkan komputer atau laptop kita Mac OS, maka kita klik Mac OS. Kalau Windows, ya kita klik Windows. Sebenarnya ada juga panduan di sana berupa MP4 dan juga PDF. Tanpa melihat tayangan ini pun, sebenarnya Bapak-Ibu juga langsung bisa menginstal SEB guna seleksi PPG berbasis domisili. Nah, ini kalau saya klik yang Windows, karena komputer atau PCIo saya Windows. Ada di sana SEB-UPPPG install Windows, EXE, dan juga mulai upppgwindows.seb. Nah, ini dua-duanya kita download. Baik yang file bernomor 1 dan file bernomor 2, itu dua-duanya kita download. Nah, ini hasil download-annya. Di bawah sini sudah tampil. Nah, kita klik untuk instalasi satu persatu dulu dari yang berangka 1. Dari yang berangka 1. Kita klik untuk install. Nah, kalau ini sudah mudah bagi rekan-rekan semuanya, kita tinggal klik next. Kemudian ini I accept, kemudian juga next. Kemudian install. Nah, kita tunggu ya kurang lebih membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita klik finish. Kemudian kita kembali lagi ke halaman untuk download tadi di kacabenggalat.uny.ac.id. Kita sudah mendownload file 1 dan file 2. Nah, untuk menjalankan SEB-nya ketika kita mau melaksanakan tes, maka kita tinggal klik file yang nomor 2. Itu tadi ya. Kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Karena tidak bisa saya screenshot, maka saya foto menggunakan HP. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password-nya. Password-nya yaitu sesuai di petunjuk adalah UPPPG. Nah, UPPPG. Bisa sama, bisa berbeda nanti saat pelaksanaan tergantung dari panitia. Baik. Ketika kita sudah melaksanakan atau meng-input password tersebut, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Ini juga saya foto komputer IEO saya, karena tidak bisa saya screenshot. Berarti instalasi sudah berhasil, kita pun sudah bisa langsung mengerjakan seleksi PPG berbasis domisili. Tinggal nanti kita memasukkan nomor peserta seleksi yang akan diberikan oleh panitia dan juga kode validasi yang diberikan oleh panitia. Nah, cukup mudah bukan? Rekan-rekan semuanya. Insya Allah, saya doakan semoga rekan-rekan semuanya bisa lolos seleksi PPG dalam menjebatan pada tahun ini. Dan Allah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada perkuliahan PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.